Pemirsa MTV News, dimanapun Anda berada. Biren, Ketua Pengurus Majelis Pimpinan Wilayah, MPW Partai Adil Sejahtera, PAS Aceh, Kabupaten Biren, Tungku Mustafa Amin bersama Sekretaris Tungku Ismayadi, melakukan tepung tawar kantor PAS Wilayah Biren, Senin tanggal 18 Desember tahun 2023. Adapun pesijuk tepung tawari kantor PAS di wilayah Kabupaten Biren, berlangsung di Kecamatan Pesangan Matang Gelumpang II. Amatan reporter MTV News, acara tepung tawar kantor PAS tersebut, hadir Ketua Umum Pimpinan Pusat PAS Provinsi Aceh, Tu, Bulhani Tanjungan, dan Abu Mudisamalanga, Tungku Faisal Hadi Ujong Blang Biren, serta kader PAS Kabupaten Biren. Di kesempatan itu, reporter MTV News, mewawancarai Ketua UPP PAS Aceh, Tu, Bulhani, ia menuturkan. Abu Mudis, satu pendiri, dan Nasihin dalam partai, juga dari pengurus MPP, kemudian pengurus-pengurus MPP Biren, juga para celek baik di PRA maupun di PRK. Semua MPC ya, MPC juga di PAS. Ini harapan PAS itu lah, terbesar, partai PAS ini kan yang baru dihasilkan. Ya, harapan mudah-mudahan partai ini mendapat kepercayaan dari masyarakat, bisa mendukung partai ini, mudah-mudahan dengan bertambahnya partai lokal sekolah Ketua Aceh, akan lebih bertambah lagi semangat orang-orang yang duduk di DPR nanti untuk membangun Aceh ke arah yang lebih baik lagi. Jadi, sendiri Aceh, dana-dana semua kuatannya lengkap semua itu? Lengkap semua, 100 persen ya. Alhamdulillah 100 persen. Luar biasa kalau orang tahu jadi. Pun kedati demikian, hadir para caleg DPRA Dapil Biren 3, diantaranya nomor urutan 1, Tunku Nasruddin Judon, Abinas, serta caleg nomor urutan 2, Tunku Mawardi Partai Adil Sejahtera, dan hadir semua caleg DPRK Biren Partai tersebut. Hadir anggota DPRK Biren Tunku Jafar Samalanga yang sekarang bergabung bersama PAS Aceh, serta hadir Ketua MPW 17 Kecamatan Wilayah Biren, serta ratusan kader Partai Adil Sejahtera. Ketua pengurus MPW PAS Aceh, Wilayah Biren, setelah melaksanakan tepung tawari kantor partai tersebut, melanjutkan orasi politik yang dipaparkan oleh Ketua UPP PAS Aceh, Tuh, Bul Haini, dan bimbingan teknik BIMTEK Tata Cara Menghadapi Pemilu Tahun 2024 Mendatang, yang memaparkan oleh Tunku Faisal Hadi sebagai pemateri. DPRK Biren, Wardi khas melaporkan.